musik 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 dan salju bro apa ss sorry s o o o o o o o o o ini dia di atasnya bagus ini di jam kuku di Jerman titisan titis titis jam kuku jam kukunya ini berapa derajat di Jerman dinginan di dinginan di Dieng jadi jangan lama-lama saya sarankan karena langsung putih gitu teman-teman salju kayak gini jadi itu lagunya siapa? namah tulis marhum judulnya apa? hura 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 wind wah ibu nya oke eh fotoin aja nih oke wih udah ade udah ade ade lias deh jadi foto difihan sama IP mencet tengah-tengah itu lagi video kayak gitu aja makanya juga kayak gitu ini sana gunung gue itu Black Forest fotonya mana pencetnya yang mana yang merah ini, oh layarnya aja yang kayak gitu biasa aja sini, lihat sini apaan lu stop, stop, stop oke papi satu, dua joget mi oke, yoi oke, siap lihatin mukanya, lihatin mukanya oke sip, oke masuk kita yuk ada kerennya ya, itu adalah gereja Rotterdamnya jadi kita, kalau misalkan airnya tidak terlalu tinggi biasanya si Parisien akan lewatin Bapak Ibu, tapi kita daripada tebak-tebakan, kita akan lewatin penggunakan bus dulu nah, itu di depan ini, di depan gerejanya Rotterdamnya, yang hancur lihat sebelah kanan masih banyak yang hancur masih banyak tiang-tiang untuk membangun kembali sebelah kanan Bapak Ibu nah, makanya Pak Soekir pelan-pelan jalannya, silahkan mau dipoto silahkan, itu di depan sebelah kanannya ini dibangun pada tahun tahun 1670 Bapak Ibu sebagai katedral utama dari kota Paris keren ya ini gaya gotik Bapak Ibu kenapa? bisa dilihat semuanya menara-menaranya bentuknya tajam-tajam ya gak alam cip kalau yang udah renesang itu kayak kubah kayak masjid ya, bulat kita di Eiffel menara Eiffel Eiffel atau Eiffel? Eiffel, ilang feeling oke, kita jalan-jalan dulu dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya orang yang akan datang kita akan memberikan kabaran sekali ini yang berangkat ini di Eiffel ke Paris jadi di Eiffel di Eiffel ini ini 3 yang akan datang di Eiffel saya terakhir sekali tapi semuanya mari kita mulai lagi tengah sebelah sampai kembali jadi ini oke nah ini di Eiffel ini dibuat oleh Napoleon Bonaparte ketika itu dia ingin selalu diabadikan kemenangannya ketika dia pulang di arah-arah kemudian melewati itu pada Eiffel ternyata misinya di kalahkan oleh Allah SWT yang diamati di pulau Elba di pembungangannya sehingga dia kembali hanya sebagai penasa oke demikian aja sementara boleh di-googling lagi kalau Anda kurang-kurang dengan masalah oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jumpa lagi dengan saya orang yang Anda tunggu-tunggu hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membayar parkir di Paris itu bagaimana oh ini 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 kita ada mesinnya ya kita masukkan duitnya disini terus 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 bisa kita itu apa hanya dipencet sih kita parkirnya mau berapa jam oh gitu suruh langsung baru kita taruh di atas dashboard kita oh printeran gitu dikasihnya nanti ada printernya keluar oh kita taruh di dashboard menunjukkan bahwa kita itu sudah punya hati berarti disitu tulisnya nomor itu kalau misalkan kelamaan gimana ternyata ternyata oh gitu oke oke begitu oke oke siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam itu tadi baru dibilangin tadi kita ngomong tentang tilang-tilang ya itu tilangnya itu ada tilang iya ada di tilang mana ini kalau kelamaan markir ditilang oke iya any comment ngarse 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 oke iya senyai ala paris tuh senyai itu piringnya papi bagaimana senyainya haroy mami haroy wantan sup isi potongin satu dong dikit setengah aja ini udah setengahnya で Sampai jumpa Sampai jumpa